Selamat siang sahabat Alkitab, gimana kabarnya hari ini? Kita seringkali mendengar tentang Tuhan, tetapi kadang-kadang dia terasa misterius ya. Mungkin kita merasa bingung dengan kasihnya, apalagi saat kita mengalami kesulitan atau melihat dunia yang penuh tantangan ini. Nah, saat ini kita mau bahas tentang bagaimana Tuhan yang misterius dan kasih itu. Yuk kita gali bareng dari Efesus 3 ayat 1-7. Firman Tuhan berjudul Tuhan yang misterius dan kasih. Efesus 3 ayat 1-7 Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karuni Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah ku tulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ada pertanyaan penting yang semoga terjawab setelah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kenapa kamu nge-fence banget sama Yesus Kristus? Apa sih yang membuat Yesus Kristus istimewa banget buat kamu? Sahabat Alkitab, kita lanjutkan pembahasannya. Alkitab adalah kumpulan tulisan suci yang mencatat bagaimana Allah berkomunikasi dengan umat manusia sepanjang sejarah. Itu sebabnya Alkitab disebut sebagai firman Tuhan. Melalui Alkitab, Allah menyatakan dirinya secara progresif mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama adalah kitab-kitab yang ditulis sebelum Yesus Kristus. Perjanjian baru adalah kitab-kitab yang ditulis setelah Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah menyatakan dirinya secara progresif, bukan Kristen progresif ya. Kristen progresif itu Kristen yang palsu dan sesat. Tetapi, kata progresif secara sederhana berarti maju atau berkembang semakin baik. Pernyataan diri Allah di dalam Alkitab semakin lengkap, dilakukan secara bertahap mulai perjanjian lama dan semakin lengkap sampai perjanjian baru. Sempurna di dalam Yesus Kristus. Sahabat, siapa nama Tuhan kita? Ada yang tahu? Yesus Kristus. Ada nggak di perjanjian lama? Nggak ada. Karena dia datang sebagai manusia di perjanjian baru. Tetapi, kita bisa melihat fakta keberadaannya di dalam perjanjian lama. Kita lihat saat penciptaan. Tertulis di dalam Taurat Musa kitab kejadian fasal 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah dalam bahasa Ibraninya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, zaman Abraham. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa. Dalam bahasa Ibraninya El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Zaman Musa. Keluaran fasal 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Yehaveha. Aku belum menyatakan diri. Yesus Kristus. Di dalam Matius fasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sahabat Alkitab, Tuhan itu misterius dan kasih. Di dalam Alkitab dikatakan di surat Efesus 3 ayat 1. Itu sebabnya aku ini, Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Frasa itu sebabnya. Perhatikan, di awal Efesus 3 ini merujuk pada kebenaran Injil. Atau kabar baik keselamatan yang telah diuraikan sebelumnya di Efesus fasal 2. Anugerah Allah yang keren banget. Yang telah dinyatakan melalui karya salib Yesus Kristus. Mendamaikan kita manusia dengan diri Allah dan sesama manusia. Anugerah keselamatan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus adalah inti dari seluruh pesan Alkitab. Dengan memahami dan menerima karya salib, kita dapat mengalami pengampunan dosa, memperoleh hidup yang kekal, dan memiliki hubungan damai dengan Allah. Yohanes 3 ayat 16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah rahasia yang terbesar. Paulus mengungkapkan kata rahasia beberapa kali. Di dalam fasal 1 ayat 9, fasal 3 ayat 3, ayat 4 ayat 9, fasal 5 ayat 32, dan fasal 6 ayat 19. Kata rahasia ini bukan merujuk pada teka-teki yang tak terpecahkan atau misteri yang tersembunyi, melainkan pada kebenaran yang dulu nggak diberitakan, tetapi yang sekarang dinyatakan. Kita bisa membacanya di dalam Efesus fasal 3 ayat 4 dan 5. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dulu, orang Israel atau orang Yahudi itu mikirnya cuma mereka doang yang punya akses eksklusif keselamatan dalam Tuhan. Padahal Tuhan itu mahakasih, pasti pengen semua manusia yang dia ciptakan diselamatkan. Alkitab mengungkapkan maksud Allah bagi keselamatan segala bangsa di dunia. Kita bisa membacanya di dalam berbagai ayat, tiga di antaranya adalah Masmur 67 ayat 2-3, Yesaya 19 ayat 23-25, 1 Petrus 1 ayat 10-12, tetapi sekarang kita akan membaca Masmur fasal 67 ayat 2-3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Sayangnya, orang Yahudi zaman dulu itu kayaknya belum nge-bahwa keselamatan dari Tuhan adalah buat semua orang. Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe gagal paham juga hati Allah bagi keselamatan bangsa-bangsa lain. Jadi, mereka tuh kayak ngelok Tuhan di kota kecil, cuma buat bangsa mereka doang. Bagaimana dengan kamu? Ephesus fasal 2 ayat 19-20, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sahabat Alkitab, kenapa kita membutuhkan perjanjian lama dan perjanjian baru? Ingat, Alkitab yang dibaca oleh para rasul dan Yesus Kristus adalah kitab-kitab perjanjian lama. Kitab-kitab Taurat, para nabi, masmur, sejarah, dan lain-lain. Dan nubuat-nubuat para nabi itu digenapi oleh Yesus Kristus. Para rasul mengaminkan apa yang dikatakan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Itu menjadi dasar bagi kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam perjanjian baru. Jadi, keduanya sama-sama penting. Kita membaca perjanjian lama dan juga membaca perjanjian baru. Injil, surat-surat, kisah para rasul, sampai wahyu. Sahabat Alkitab, kami mendorong kita semua terus membaca Alkitab setiap hari secara pribadi. Jadi bukan sekedar dengar dari kata orang atau kata pendeta atau kata gereja dan lain-lain. Tetapi kita membacanya langsung dari Alkitab secara pribadi, baca tiap hari, perbagian, sampai tamat. Kalau bisa sampai tamat berulang-ulang sepanjang tahun. Satu tahun sekali tamat membaca Alkitab. Saat kita membaca tiga sampai empat fasa satu hari, itu nggak sampai 10 atau 15 menit. Kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab dari awal sampai akhir, kejadian sampai wahyu, dalam satu tahun, satu kali. Jadi, sahabat Alkitab, kita bisa mengerti bahwa para rasul dan para nabi merupakan dasarnya, sedangkan Kristus Yesus adalah batu penjurunya. Inilah rahasia terbesarnya, tertulis dalam Efesus 3 ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, kita semua nih, orang-orang Indonesia, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Jadi, rahasianya adalah tentang orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang bersama-sama menjadi satu umat Allah. Itu nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, rahasia itu sekarang roh Allah sudah menyatakannya kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Itu inti dari Efesus 3 ayat ke-5. Roh kudus menolong para nabi dan para rasul pada zaman dulu. Dan roh kudus yang sama, roh Allah, juga menolongmu saat ini untuk diselamatkan, untuk memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kita join mereka ya, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Teman-teman ingat apa janji Tuhan kepada Abraham? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita adalah kaum di muka bumi yang akan mendapat berkat. Berkat yang dijanjikan kepada Abraham menjadi kenyataan melalui Yesus Kristus. Dimana semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari berbagai suku, bangsa, kaum, bahasa dapat menerima keselamatan dalam iman kepadanya. Puji Tuhan. Surat Galatia, fasa 3, ayat 8 dan 14. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu, segala bangsa akan diberkati. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tadi di awal, ingat, ada pertanyaan penting yang kita dengar. Sudah dapat jawabannya ya. Kenapa kamu ngefans banget sama Yesus Kristus? Apa sih yang membuat Yesus Kristus istimewa banget buatmu? Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita selagi kita berdosa. Kita yang bukan keturunan Abraham, bukan umat perjanjian, tetapi kita menjadi orang-orang yang menerima berkat keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sahabat Alkitab, beritakanlah Injil. Tertulis dalam Efesus 3, ayat 7. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Injil berarti adalah kabar baik. Untuk itulah, untuk tujuan itu, Paulus ditunjuk Allah menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi. Meski sekarang menjadi tahanan di Roma, Rasul Paulus tidak menganggap dirinya dipenjarakan karena Kaisar atau bernasib buruk, melainkan karena Kristus. Tertulis dalam Efesus 3, ayat yang pertama. Paulus tahu banget bahwa hidupnya sepenuhnya ada di tangan Tuhan Yesus, bukan di tangan Kaisar Romawi. Ia dipenjarakan karena Tuhannya, demi orang-orang yang tidak mengenal Allah, demi kita semua. Paulus sungguh memiliki komitmen total terhadap Kristus dan misi pemberitaan Injil. Bagaimana dengan hidupmu? Sahabat Alkitab, Paulus melihat pelayanannya kepada non-Yahudi sebagai anugerah, bukan beban. Kita juga perlu melihat hal seperti itu. Kita memberitakan Injil bukan karena keharusan, bukan beban, tetapi sebagai anugerah. Kita bisa menjadi rekan sekerja Allah untuk menceritakan kabar baik keselamatan dalam Tuhan Yesus. Paulus sangat paham bahwa rahasia yang dinyatakan kepadanya sangat berharga. Persatuan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dalam Kristus. Kita sih orang kafir, tapi diselamatkan karena berita Injil yang kita dengarkan. Dan sekarang, giliran kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Bukan suku kita, bukan bangsa kita, bukan orang-orang yang kita suka. Tapi, Tuhan Yesus mengasihi mereka, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selalu memberitakan Injilnya. Jadi ingat, sahabat semua, memberitakan Injil adalah anugerah, bukan beban. Kita melihat ayat-ayat terakhir dari Galatia 3 ayat 26-29. Sebab, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Coba kita renungkan. Bagaimana perasaan Paulus saat pertama kali mengetahui tentang rahasia Kristus? Saat pertama kali berjumpa Yesus yang bangkit, Paulus masih orang yang berdosa, membunuh orang-orang Kristen, memenjarakan mereka. Paulus pasti sangat bingung dan menyesal atas tindakannya yang menindas orang-orang Kristen. Namun, perjumpaan itu juga memberinya kesempatan kedua, keselamatan yang sejati, lepas dari belenggu dosa. Sebelum Paulus bertobat, fokus hidupnya adalah taat pada aturan-aturan agama. Namun, setelah bertemu Kristus, fokusnya adalah hubungan pribadi dengan Allah. Ia menerima anugerah untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Nah, biarlah pertobatan Paulus menginspirasi kita juga untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Allah setiap hari. Izinkan Tuhan Yesus mengubah hidup kita. Ia menyertai kita selalu berbagi kabar keselamatan dengan semua orang yang kita temui. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Pimpin supaya hati kami berubah seperti yang Tuhan mau. Kami yang berdosa sudah diampuni seluruh dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa supaya kepastian keselamatan yang kami terima tidak berhenti hanya di diri kami, tetapi kami beritakan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Sehingga kalau itu adalah anugerah Tuhan yang membuka pintu hati mereka, mereka dapat menerima juga anugerah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap pendengar dari renungan ini, supaya mereka semua dipimpin oleh Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapak. Tolong kalau ada yang mengalami pergumulan, sakit ataupun juga pergumulan ekonomi, ataupun pergumulan di dalam keluarganya. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap pendengar dan juga Tuhan yang memberkati, memberi kekuatan, memberikan jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami semua tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.